Kita akan lanjutkan lagi ceritanya Mas Ray terkait dengan hijrahnya dari Nineball Band ke Medina. Band gak sih boleh dibilang ini Medina, duo Medina gitu kali ya? Grup vokal aja kali ya. Oke, grup vokal. Ini apa mungkin ada peristiwa kah? Hampir sama sih, karena memang mungkin kita satu lingkungan, satu pekerjaan yang sama gitu kan, sama-sama musisi tadinya. Jadi menemukan satu titik jenuh, dan bertepatan itu ada orang yang ingetin gitu, sama aja gitu. Tapi sudah sampai mentok, sampai minum kayak gitu. Oh, sudah sampai mentok, jadi sampai kasarnya sudah apa yang dicita-citakan dulu. Jadi kan gini, singkatnya dulu kan kita punya cita-cita nih, pengen jadi kasarnya gini deh, jadi pemain band yang sukses gitu loh. Secara bahasa gitu kan. Nah, menurut kita, kita sudah sampai tuh ke situ, sesuai dengan apa yang kita ceritakan gitu kan. Udah sampai ke situ, tek, taunya tidak seperti yang dibayangkan gitu. Apa yang dirasakan tuh nggak seperti yang dibayangkan. Nah, di saat merenung itu, Allah kirimlah satu orang gitu kan, sebagai asbab turunnya hidayah. Dulu kita juga nggak ngerti hidayah itu apaan gitu kan. Begitu proses itu pun kita belum ngerti apa itu hidayah gitu kan. Namun ada orang yang ngingetin, dia bicara kematian, kehidupan setelah kematian. Dan akhirnya kan saya keingetan, kenapa saya jadi pemain band itu kan alasannya pengen hidup rock and roll kan. Pengen enjoy, nggak mau diatur kan gitu. Saya pribadi nih gitu kan. Makanya udah jadi pemain band aja, bebas kan gitu. Begitu diingetkan kematian, kehidupan setelah kematian. Akhirnya ada pertanyaan kan. Aduh, kalau di kubur nggak rock and roll, gawat nih kan gitu kan. Kalau di masyar nggak enjoy, gawat nih. Masa cuma di dunia doang rock and roll enjoy. Wah ini kayaknya harus dipikirkan bagaimana caranya dunia rock and roll enjoy, kubur juga tetap enjoy. Masyar enjoy dan akhirnya si rot enjoy masuk tempat se-enjoy-enjoynya di alam. Akhirnya surga gitu kan. Mendapat ridho Allah akhirnya, udah. Karena dipikirkan, akhirnya kan dibuat gitu kan. Sebagaimana kita bikin lagu kan, tadinya kan berpikir dulu orang jatuh cinta, selingkuh, gini-gini. Akhirnya kan turun ke lirik, bikin masuk studio, bikin musik kan gitu. Ya, terus dinyanyikan. Berawal dari merenung kejenuhan, ini maaf nih. Dulu belum nikah kan. Pujangan, uang ada, fasilitas ada. Apa yang saya mau saya bisa dapet gitu kan. Sebatasan kita waktu itu, kita bisa dapet. Tapi udah dapet kok gini-gini aja ya gitu. Setiap hari itu kegiatan cuma itu aja. Jadi, saya punya kebiasaan itu di jaman Zahiliyah itu, masa sebelum Hidayah itu. Kalau bangun tidur, Dan kalau bangun tidur itu kan, ya bangun tidurnya kan sebangunnya kan. Jam berapa aja. Sebangunnya aja. Begitu bangun, itu pertama kali kan diambil handphone. Dicari, nanti malam kemana ya, sama siapa ya. Itu aja udah. Setiap hari itu aja. Rutinitasnya itu. Keluar, makan, habis itu mandi, pergi deh. Pulang nanti subuh. Begitu setiap hari. Terus, apa yang dirasain ya? Kok gak dapet apa-apa gitu. Nah, di saat seperti itulah datang seorang da'i Allah yang mengingatkan. Kamu, hamba Allah, kamu ini umat nabi, mahluk mulia, manusia mulia gitu kan. Calon ahli surga, gini, begini, begini. Ini dunia sementara. Kamu populer juga sementara, nanti juga abis. Iya, benar. Cakep sementara, ganteng sementara, cantik sementara kan gitu. Usia muda sementara, iya benar. Lama-lama kan kepikiran gitu kan. Nanti ini masih ada kubur, ada masyar 50 ribu tahun lain sebagainya. Waduh, gawat nih kalau gak rock and roll di sana kan gitu. Oke, sekarang setelah bergabung dalam grup vokal Medina ini, apa yang diperoleh? Ya, yang pertama sekali sih tersalurkan lah. Kita kan masih hobi nyanyi nih, masih hobi nyanyi. Walaupun sebagian ada yang bilang kalau musik itu haram gini-gini, kita pun gak mau tinggal diem dong. Maksudnya, aduh, jangan-jangan benar nih haram gitu kan gitu. Akhirnya cari-cari tahu apakah kita masih boleh bernyanyi. Akhirnya adalah yang memperbolehkan gitu. Sikat cerita adalah yang memperbolehkan dengan syarat begini-begini. Akhirnya kita pun tersalurkan tadinya bikin lagu seenaknya. Akhirnya kan sekarang bikin lagunya sambil mikir gitu kan. Lagu tentang kematian, lagu tentang apa. Ya dengan adanya Medina, kebantulah gitu. Hobinya tetap tersalurkan. Syarnya juga tetap tersalurkan ya. Ingat akhiratnya juga tetap gitu ya. Terus kan kita nyanyinya kan, nyanyinya mati Allah gini-gini. Akhirnya kan kita sendiri teringatkan. Nah terus kemudian, kalau saya melihat perjalanan hidupnya kan ini berdua ini melihat ke dalam diri sendiri. Terkadang kita selalu tidak asik melihat ke diri sendiri, tapi lebih asik melihat kepada orang lain dan menilai orang lain. Atau dalam peribahasa gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi semut di seberang pulau lebih tampak gitu ya. Alhamdulillah, Mas Ray dan Mas Sunu ada yang mengingatkan lalu kemudian mengintrospeksi diri. Dan melihat, mengkaji diri lalu kemudian berbuat yang terbaik. Namun terkadang, manusia itu kan lebih banyak melihat ke orang lain nih. Lebih banyak nyalain orang, lebih banyak ini jelek sih itu jelek. Tapi lupa untuk ngingetin diri sendiri gitu ya. Jangan sama si Iskak, si Iskak suka ngomongin orang. Dan dia lagi ngomongin orang. Nah ini kan Wih, ini kayak gimana Wih? Satu Sehul Islam, Imam Shafi'i Rahmatullahi. Luar biasa menjadi guru dan madhab yang cukup besar pengikutnya, paling besar pengikutnya. Pernah dicurhati. Biasa orang dinamakan sahabat itu adalah orang yang biasa suhbah. Orang yang biasa nempel kepada Rasulullah. Demikian juga murid-muridnya Imam Shafi'i ini apapun akan bertanya. Tiba-tiba ada murid itu bertanya, itu aneh. Ada orang yang, jadi ngelaporkan dua orang. Orang ini, ibu adanya sangat bagus. Tapi dia meninggalkan apa, muamalahnya. Jadi dia laporkan ini, saya punya teman, punya sahabat, itu ibadahnya rajin. Tapi bakti sosial nggak pernah, nyumbah nggak pernah, ini semuanya. Jadi amalan sosialnya nggak. Terus? Jadi Hablu Minahullahnya aja gitu ya? Nah, sebaliknya, ada teman satunya, itu semuanya. Hablu Minah Nas. Hablu Minah Nasnya baik, yang maunya sedekah yang punya. Tetapi ibadahnya kacau balu. Maka ditanyakan pada Imam Shafi'i. Ya Imam Shafi'i, mana yang lebih baik dari dua ini? Kemudian Imam Shafi'i ngatakan, dua-duanya baik. Loh, terus mana yang tidak baik? Yang tidak baik adalah orang yang bertanya saya. Dan sibuk melihat kelemahannya orang. Sampai dia lupa. Barangkali dia juga punya kelemahan. Siapa tahu dengan rajinnya ibadah itu, dia akan merubah. Nanti suatu ketika dia baik juga pada sesama. Dan siapa tahu kebaikan dengan sesama itu, Allah kasih hidayah. Karena khiaruhum fil jahiliyah, khiaruhum fil islam. Orang-orang yang hebat di dalam dakwah dulu adalah orang-orang yang menentang dakwah. Dulu musuh-musuh agama itu kuat. Tapi begitu masuk Islam, jadi pembelah agama yang luar biasa. Nah, setelah kita kemudian berhijrah, terkadang, mohon maaf, mohon maaf. Saya nih, untuk saya pribadi, suka merasa tergelitik untuk kemudian melihat gini. Wah, paling enggak saya udah lebih baik nih. Kita melihat diri kita sendiri, tapi kita juga kadang-kadang suka melihat orang lain. Ih, kesiannya itu orang ya. Kayaknya belum berhijrah gitu. Tapi untung nih, kalau misalnya enggak diomongin ya, untuk diri kita sendiri. Tapi kalau pegiliran diomongin, ih, itu kok malah begini sih. Itu kan ada juga yang kayak begitu. Selain satu ini ya, kita akan mengungkapkan. Apakah Mas Sunu dan Mas Ray juga mengalami hal itu setelah berhijrah? Setelah yang satu ini, kami akan boleh tetap bersama kami diceritati. Karena setiap cerita, berkesan di hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.